Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua ya lor Dimanapun anda berada, tidak lupa saya doakan selalu Semoga anda selalu sihat, sentuh saja, jasmani dan rahani Mari bercinta damai dan berseduluran selawasi ya lor Jangan saling membenci, menghujat dan provokasi Berjumpa kembali di channel saya, channelnya Bejo TKI Malaysia, channelnya Anak Ranto Malaysia Hari ini saya lagi di rumah lor, setengah hari, jam segini memang selalunya sudah rehat Tidur-tidur, ini sudah bangun, sudah mau makan Dan begini saya menunjukkan keadaan rumah sewa saya lor Sebab kemarin ada yang komen, kok rumah kayak gitu bisa ditempat warga asing Gimana sih ceritanya kayak gitu ya lor Jadi cuma untuk sekedar klarifikasi biar tidak salah paham dan salah tangkap Posisi rumah sewa saya ini berada di kawasan Lapis Bunggur Senggarang Jalan Parek Botak Rejasari ya lor Senggarang Batu Pahat Ini memang rumah PPRT rumah bantuan dari Kerajaan Malaysia Tuan punya rumahnya sudah meninggal ya lor Terus rumah ini terbiar dalam keadaan kosong Dalam jangka waktu beberapa tahun yang lalu Terus saya masih di Indonesia mau masuk ke Malaysia Jadi rumah sewa saya yang dulu yang pernah saya tempatin Itu sudah ditempatin orang lain Terus teman saya mencarikan Akhirnya dapatlah nomor teleponnya Saya disuruh runding sendiri ya lor Terus saya akhirnya telpon anak almarhum Tuan punya rumah Sebab anak-anak beliau ini almarhum jauh rumahnya lor Dan sudah berkeluarga semua Sudah punya rumah masing-masing Jadi rumah ini kosong dalam waktu beberapa tahun Dan akhirnya sudah telepon Sudah berunding Boleh daripada rumahnya kosong dan terbiar ya lor Terus rumah ini saya sewa dalam satu bulan Rp150 ya lor Belum api airnya Jadi begitulah ceritanya Biar tidak salah paham dan tidak terjadi Pro dan kontra ya lor ya Rumah ini masih layak saya huni ya lor Meskipun bangunannya sudah luarnya agak retak-retak Memang masih layak huni Rumahnya ada dua kamar ya lor Ada dua bilik rumahnya Nanti kita masuk sana Kalau sedulur semua yang dekat sini Mau datang ngopi ya monggo silahkan Pintunya selalu terbuka Kalau malam habis maghrib Saya ada di rumah terus Tidak pernah kemana-mana Dan ini teman saya lor Namanya Bang Sakir Yang kemarin minta konten mancing Nanti beliau akan memancing Ini lagi merakit juran pancingnya Dia memang punya mandrem Kalau mancing ya lor Boleh katakan 99% Dapat ikan Lebih dari 10 biji Kalau malam pergi memancing ya lor Di tepi paret Depan rumah lagi ini Bisa mendapatkan 20 ekor Kadang 15 ekor ya lor Berangkat Habis ngisak Pulang jam 10-11 Nanti Bang Sakir ini akan membuat Channel Youtube Nanti boleh sedulur-sedulur Orang Malaysia yang hobi mancing Men-subscribe Mem-follow Apa ya Channel Youtube Mas Sakir Ini dalam proses pembuatan Ya lor ya Nih ada dua kamar Orangnya lagi ditutupi ya lor Kedinginan Soalnya habis kepanasan Nah Kembali lagi membahas perumahan ini ya lor Jadi Seperti itulah kondisinya Dan seperti ini Ini Rada jauh dari jiran ya lor Dia Ada Satu gang kebun Dalam tiga ekor Jadi lumayan Dan yang belakang sana Ada lagi jirannya Sana Ada lagi Sana Satu jiran Sana lagi ada Dia kena kebun Keanu Tersekat dengan kebun Lagilah Satu kebun Dan di depan rumah saya itu Banyak sayuran ya lor ya Seperti daun ubi Kayak gini lor Disini Dan disana Jadi untuk Sayur mayur Saya tidak Memanglah Tidak bingung Memang mudah didapat Dan untuk Hari itu saya Sayur nangka Sayur nusantara itu Di depan rumah juga Banyak sayur nangkanya lor Itu nangka Jadi kalau mau Sayur nangka itu Memang mudah didapat Itu banyak Untuk kelapa sayurnya Juga ada lor Depan rumah itu Jadi memang Komplit lah Alhamdulillah Semua apa yang dibutuhkan Komplit Semua ada lor Jadi Tidak bingung Kalau setakat untuk Makan sayur Bisa menjimatkan Kocik Untuk Mengisi perut Tuh keadaan rumah saya Di kondisi luar ya lor Ini tiap hari Saya bersihkan Tapi kembali kotor Sebab Ada Pokok Rambutan Sebesar Gini ya lor Besar ini Ini kalau di Jawa Sarangnya Gentruwo Tapi disini Tidak ada lor Soalnya tiap malam Takut Takut sama penghuninya Penghuninya Tiga orang laki-laki Kayak gentruwo Semua Nah kondisi Ini Depan rumahnya Kayak gini ya lor Tidak jauh Kira-kira dalam Seratus meter lah Disana Menuju jalan besar Parek Botak Rejosari ya lor Nah Ini tuan Punya rumah Sudah agak lama meninggal ya lor Jadi memang Rumahnya terbiarkos Kosong Sudah lama Makanya itu Daripada jadi sarang hantu kan Terbiar Tidak ada yang menghuni Lebih baik Ada yang nyewakan lor ya Kayak gitu Nih Kalau mau sayur nangkam Memang banyak nih lor Nah Ini memang lagi sedap-sedapnya Di sayur Ada juga yang besar tuh Tinggal masak Nanti dipetik Digoreng dengan tepung Kan juga mantap nih Memang untuk sayur mayur Di perkampungan Tidaklah susah Untuk didapatkan Di depan rumah aja Segini nih Tadi habis Dipetik Dan dimasak lemak Ini lor Digorengkan bilis Dengan ikan asin Inilah posisi Nah Ini depan rumah Jalan tar juga Ini tanah lot Ini sudah tanah lot Jadi sudah dipetak-petak Punya orang Ada lagi sana tuh Sana itu rumahnya Kakak itu Kakak kerja kantin sekolah Jadi tidak jauh juga lah Jirannya Kakak itu senang Kata kakak itu Wah jauh Kakak sekarang Tidak takut Ada rumah yang kosong Itu ada yang nempatin Biasanya Kalau kakak pulang malam Kan sunyi Sekarang Sudah ramai Ada bejo Sama kawan-kawan Jadi kakak sudah Tidak takut lagi Kayak gitu ya lor Jadi kasihan juga Dulunya Rumah ini kosong Terbiar Sudah agak lama Oke Gitu aja dulu ya lor Jangan lupa Bantu like Comment dan subscribe Supaya saya lebih semangat Untuk mengupload Dan membuat konten-konten Kejarian saya Dan Saya ucapkan Banyak terima kasih lah Sebab Sedulurku Semua Orang-orang Malaysia ini Sangatlah baik Dan budiman Sebab Setiap kali upload video Yang komen itu Memang sedulur-sedulurku Malaysia lah Yang banyak Ada juga Sedulur-sedulurku Indonesia Dan buat yang tadi komen Salam kenal saja Katanya Mau jadi warga Malaysia Silahkan Indonesia tidak rugi Kehilangan Anda Katanya Kayak gitu Saya gak tau lah Gak paham Apa maksud Yang komen Kayak gitu Dan Saya tidak pahamnya apa Apa sih yang saya perbuat Kok sampai Berkomentar sedemikian rupa Saya kan disini Numpang cari rezeki Buat menafkai Anak istri kampung Kan Lagipun TKI ini kan Menyumbang devisa negara TKI yang resmi Kayak saya ini kan Menyumbang devisa negara juga Jadi kenapa Kok berpikiran Sedemikian Bijaklah dalam Bersosmet ya lor ya Jangan Apa ya Ikut menjadi provokasi Dan provokator Salam cinta damai Salam seduluran Selawase Selamat menikmati Selamat menikmati